Halo semua saudara-saudara, apa kabar? Saya apa kabar, Alex? Pagi. Oke, kita berdua cepat-cepat karena saya tadi, jangan perhatikan ya saya keringatan, saya tadi bersih-bersih lemari dan saya dapati pakaian suami saya yang sudah tua, yang tidak pernah dia pakai, itu menumpuk dalam lemari. Artinya pakaian baru yang masih ada, dia punya segel itu, dia tidak pernah pakai karena tertumpuk ya. Dan ini, kalian lihat, bentar-bentar mata saya. Ini, bentar. Bentar yang ini. I took it this one. I took it, okay? Baik, baik. Nah, gitu, satu plastik itu kayak nggak pelas satu karung. Dan ini adalah suami saya dan ini adalah saya. Saya akan sumbangkan ke orang-orang yang membutuhkan. Ini adalah celana-celana jean saya yang pendek-pendek itu, yang sudah tidak pernah saya pakai. Daripada menumpuk dalam lemari, saya kasih ke orang saja. Nanti mereka pilih ya, kalau mana yang masih bagus dan mana yang tidak bagus. Ini adalah punya suami saya dan di sini, ini adalah celana-celana. Hampir saya sudah tidak mau buka. Oke, let's go. Duh, saya tarik. Ini benar-benar dia punya plastik, tidak putus. Aduh, berat sekali, ya. Kita berhenti di port dalam rumah, apa? Apa? Apa yang ini? Di sini, di pantalang. panas sekali keringatan padahal saya tadi mandi cepat-cepat karena mungkin karena saya bergerak dari tadi pagi makanya sekarang lihat keringatan sampai walaupun sudah habis mandi tidak terlalu jauh ya tempat untuk tahu pakaian-pakaian tua saya akan cari tahu dulu kemana pakaian-pakaian itu akan disumbangkan kalau menurut Alex katanya itu ada dari community religion atau community kayak dari gereja atau apa begitu mereka ambil pakaian-pakaian itu terus nanti pakaian-pakaian itu disumbangkan ke orang-orang yang membutuhkan tapi nanti saya akan bikin resource lagi cari tahu lagi pakaian-pakaian itu selain disumbangkan akan digunakan untuk apa ya pakaian-pakaian tua seperti itu oke dan itu adalah asosiasi katolik jadi ini akan disumbangkan ke gereja ya gitu untuk orang-orang yang membutuhkan seperti itu akhirnya saya tidak perlu bikin resource disini sudah ada ya seperti yang sudah kalian lihat tadi itulah asosiasi yang ada di Perancis asosiasi katolik ya jadi mereka akan ambil semua pakaian-pakaian itu dan dilihat lagi ada yang bisa di masih di layak pakai atau tidak kalau yang sudah tidak layak pakai mereka akan bikin recycling jadi yang masih layak pakai mereka akan sumbangkan langsung kepada orang-orang yang membutuhkan saya dan Alex akan minum kopi dan ikuti terus video saya ini karena saya akan kasih tunjuk kalian hasil panen pertama kami saya minum cafe ole dan Alex dublenuazet apa dublenuazet dalam bahasa Indonesia ada teman saya yang bakalan join dengan kita namanya Kathleen kalau kalian pernah lihat di foto Instagram saya yang pakai baju merah di pesta pernikahan dia itu akan datang ke sini untuk minum kopi bersama dia lagi sama pacarnya tinggalnya 300 meter jauh dari tempat ini dan tadi saya telpon dia untuk datang minum dengan kami saya akan kasih tunjuk siapakah dia saya punya teman hilang jalan padahal itu rumah cuma 300 meter dari sini saya bisa lihat dia punya rumah ya itu dia punya pacar punya rumah bagaimana rumah pacarnya dia hilang jalan ya ampun bentar ya cuba hu cuba hu ha 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 ya 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 halo semua ini Kathleen dia orangnya pemalu halo bapak taksi taksi-taksi hari ini Alec jadi tukang taksi buat kita berdua Kathleen bakalan makan dengan kita di rumah saya akan masak buat dia pernah ke Indonesia walah sampai ketemu di rumah kita berdua mau bikin Rolo Prentang atau apa spring roll Vietnamese kalau kalian mau cari tahu cara membuat spring roll Vietnam atau Rolo Prentang kalian bisa lihat di video saya saya akan tahu di description box di bawah jadi kalian bisa nonton bagaimana cara membuatnya saya tidak perlu menjelaskannya lagi oke pertama taruh sayurnya coba kau ya ? ya. ya kan tadi seperti itu ya oke ya sehidik saya ingin menggambahkan ygkdp bu duangnya nah hanya seperti ini dan seperti itu encore ? ya ya ? ya ya seperti ini ? ya ya seperti ini mau, kamu coba ini pertama kali dia gulung ya, rollout rentangnya makanya dia agak sedikit kaku jadi saya pula disini saya bikin rollout rentangnya pakai ini ya, kacang enak sekali ini teman saya dulu, orang Kambodian yang bilang saya coba dipakai ini, kacang juga enak ternyata memang benar enak oh tak terbit kamu coba 10 bit kamu dia sekarang yang lebih jago ini Saksis. C'est super bon, mencindu, les vermicelles. Le sauce, c'est mieux, non? Oui. Par rapport à la sauce que tu as cites direct. Ah oui, j'aime pas les sauces. Elles sont trop, trop salées. Salé et acide. Pourquoi ça, je m'aime pas. Est-ce que je prends quand tu vas dans le resto et tout? Je prends jamais le sauce. Je les aime pas. Pourquoi ça, mon amie, elle me montre comment on peut faire le sauce. Et je trouve que c'est excellent. Ah oui. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Écouc-c'est bon. Oh je te regarde. C'est bon. C'est bon. T'raîné. C'est bon. C'est bon. selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati